Ini kangen juga sama sosok yang satu ini. Sukses di dunia akting ternyata tidak membuat Morgan Oi sukses juga dalam urusan percintaannya. Oke, kenapa sama Morgan nih? Dalam bentukan calon pacarnya nanti, ternyata Morgan ini mempunyai kriteria khusus. Nah, sosok wanita seperti apa sih yang diidamkan oleh seorang Morgan? Morgan mau cari yang kayak gimana? Kita lihat sama-sama. Tahun 2015 sepertinya menjadi tahun keemasan bagi karir Morgan Oi, terutama di dunia akting. Hal ini terbukti, di awal tahun ini saja Morgan telah merilis satu judul filmnya, Assalamualaikum Beijing, serta sudah menyatakan akan terlibat dalam dua proyek film terbaru. Tapi sayang, kesuksesan karyan Morgan tidak diiringi dengan kehidupan asmaranya. Karena setelah kurang lebih tiga tahun menjomblo, nyatanya Morgan hingga kini masih saja betah dengan status singlenya. Kalau teman sih semua teman, semua teman. Cuman untuk lebih ke yang intense. Ya itu tadi gue pengen fokus dulu di karir, bangun apa, ya itu kan karir sendiri sekarang tanggung jawab sendiri gitu. Jadi, kalau misalnya terpisah-pisah, fokusnya terpecah-pecah, ya takutnya keteteran. Kan kalau misalnya pacaran gak mungkin dong, kita cuma via handphone gitu kan. Gak mungkin kan, pasti harus ketemu. Which is, setiap hari kerja juga, setiap hari syuting, mau gimana ketemunya, coba. Belum nanti kalau ada masalah dan segala macam. Jadi, untuk sekarang, saya sangat menghindari itu. Jangan dulu deh, fokus dulu ke sini. Sampai kalau misalnya udah, oh oke. Pas juga jodoh dikasih sama Tuhan, yaudah. Mama-papa mendukung-mendukung aja. Karena kan, ya itu tadi lah, dia udah liat anaknya yang udah jadi istilahnya orang yang kerja di dunia entertainment, yaudah gitu. Maksudnya, kalau bisa cari yang sosok yang bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. 25, gak ada yang tahu kan kita, gak mau target-targetin dulu deh, ke depannya kan gak tahu gitu kan. Kita bisa berencana tetap Tuhan yang bertandak. Jadi, yaudah jalanin aja hidup ini, santai. Meski mengaku masih ingin fokus pada karir, hal ini rupanya tidak membuat Morgan menutup mata. Dan tetap memiliki impian, jika suatu hari nanti dirinya bisa memiliki pendamping yang sesuai dengan kriteria idamanya. Gak ada sih, gak ada. Gak ada kriteria yang signifikan gak. Yang penting baik, terus ngertiin kerjaan, terus kalau bisa sayang sama orang tua. Kalau bisa yang jago masak, pengen cari yang kayak sosok ibu, sosok mama. Dan gue menilai cantik atau enggaknya orang itu dari skill dia mau masak. Karena itu kan rasa. Karena kan gue hobinya makan kan. Suka makan jadi. Jadi, kalau misalnya ini, ya kita gak harus terus makan di luar doang. Misalnya kalau kencan kan bisa aja private dinner di rumah ada yang masakin. Ya itu lebih kerasa sih, lebih ngena. Lebih ada something lah. Setelah mendengar statement Morgan yang memilih untuk sementara tidak ingin berpacaran, pastinya banyak wanita yang patah hati ya good people. Apapun keputusannya, kita doakan saja itu yang terbaik untuk Morgan ya. Oke, banyak ya kriteriannya. Pantesan jomblo. Yang ini saya gak tahu jomblo pangan di Bastian Steel. Ternyata yang cinta.